musik 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 ok musik 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 Oke ini kelihatan di tempat kalian Oke kelihatan jelas ya Oke jadi kita Oke jadi kita akan mulai Untuk kelas kita hari ini Kita buat teman-teman yang Baru gabung hari ini Kita udah masuk di Kemarin saya udah sosialisasi Tentang matahulia kita Yaitu tas penuhi tubuhan Jadi mungkin karena masalah informasi Dan klik-klik yang Cukup terlambat di pertemuan minggu lalu Sehingga teman-teman yang lain Baru join hari ini Oke jadi Untuk pertemuan pertama kita Kita akan bahas tentang definisi Dan ruang lingkup dari Taksonomi tubuhan itu sendiri Jadi mungkin ada teman-teman juga yang Ambil matahulia Taksonomi hewan Jadi ini hampir sama dengan Antara taksonomi dan Tentuan cuma objeknya saja yang berbeda Kayak gitu Nah jadi kemarin saya sempat cek Ada yang ambil matahulia taksonomi hewan Oke Nah untuk agenda kita hari ini Jadi ini yang menjadi agenda Atau target kita hari ini Apa yang kita akan pelajari Jadi topik-topik apa saja yang kita akan pelajari Di siang hari ini Nah jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi taksonomi Oke mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca Atau mungkin dulu pernah dengar Pilihan taksonomi di SMA Atau bagaimana Jadi hari ini mungkin bisa kita sharing sama-sama Oke Jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi taksonomi Terus yang kedua Kita akan bahas tentang tujuan dari taksonomi itu sendiri Jadi tujuan dari matahulia ini seperti apa Jadi ke depan juga progresnya seperti apa Jadi kita akan bahas di hari ini Terus yang kedua Yang ketiga Terus yang ketiga Kita akan bahas tentang tugas taksonomi tubuhan Oke jadi Dari matahulia ini Kita sebagai mahasiswa Ataupun nanti kalian masuk di dunia kerja Apa yang menjadi tugas Kita kayak gitu Ataupun yang menjadi tugas dari Matahulia taksonomi ini sendiri Kayak gitu Itu yang kita akan bahas Di agenda yang nomor tiga Terus di agenda nomor empat Di agenda nomor empat Kita akan bahas tentang hubungan taksonomi Dengan ilmu-ilmu buahani yang lain Oke Jadi kita akan bahas Bagaimana taksonomi itu sendiri Berkaitan dengan Cabang ilmu-ilmu biologi yang lain Ya gitu Jadi hubungannya seperti apa Terus Keterkaitannya juga seperti apa Jadi kita akan bahas untuk hari ini Jadi hubungannya dengan Ibu-ilmu yang lain Nah Jadi ini Terus yang kelima Jadi ini kita buat hubungan taksonomi dengan ilmu-ilmu biologi yang lain Terus yang kelima Perkembangan taksonomi tumbuhan Oke Jadi Kita bahas definisi Terus bahas tujuan taksonomi Terus bahas taksonomi tumbuhan itu Tugas taksonomi tumbuhan Terus hubungan taksonomi Dengan ilmu-ilmu buahani yang lain Terus kita akan bahas juga Perkembangan Dari Taksonomi tumbuhan itu sendiri Jadi Kurang lebih Lima agenda ini Yang kita akan pelajari Hari ini Kurang lebih Kita dikasih M4S Kalau dibuatkan secara online Karena waktu ini kurang lebih Satu jam itu Dikasih Kalau offline itu Satu jam adalah 50 nit Jadi kurang lebih Sekitar 30 persen Kita selesai mungkin dari Kurang lebih 2 jam Oke Jadi kurang lebih ini Lima agenda Yang kita akan Bahas untuk hari ini Jadi Ini yang menjadi Kita next Oke Terus Sebelum kita masuk Di intinya Dari agenda tadi Ini adalah Kemampuan atau Kemampuan akhir dari Setiap mahasiswa Dalam proses pembelajaran ini Atau Proses pembelajaran hari ini Jadi kalian harus tahu Apa yang menjadi Target kita Atau tujuan kita Kemampuan apa yang kita harus Akan selesaikan Di dalam Kelas kita hari ini Oke Jadi setelah Kalian mengikuti Kelas hari ini Mahasiswa akan dapat Menjelaskan Pengertian Aksonomi Tumbuhan Dan ruang lingkupnya Seperti apa Oke jadi Ini yang menjadi Target kita Atau tujuan kita hari ini Yang kita harus capai Jadi ke depan Kalian harus mampu Menjelaskan Pengertian Aksonomi itu apa Terus Ruang lingkupnya Itu seperti apa Hubungannya dengan Ilmu-ilmu Botani yang lain Itu seperti apa Nah Jadi itu yang akan Kita pelajari Untuk hari ini Oke Kita next Nah Kita akan bahas Agenda yang pertama Oke Atau Target kita yang pertama Itu tentang Definisi Aksonomi itu sendiri Oke Sebelum saya lanjut Mungkin ada yang pernah Dengar istilah Aksonomi Antara teman-teman Ada yang pernah Dengar istilah Aksonomi Pernah pak Oke Kalau misalnya Pernah Menurut kalian ini Menurut apa yang kalian tahu Tentang Aksonomi itu sendiri Urutan Oke Ada yang bilang Urutan Aram Buddha Saya bilang urutan Oke Pengelompokan Selain urutan Ada yang bilang Pengelompokan Pengelompokan Oke Pengelompokan Oke Jadi nanti Kalau ada yang Mau jawab Boleh Red hand dulu Di 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 bawah Akun kalian Ada yang tulisan Lambang Ada lambang Red hand Kalian bisa Red hand disana Oke Oke Rambu ningsi Boleh Kalau menurut Rambu ningsi Aksonomi itu apa Tadi ada yang bilang Pengelompokan Dan lain sebagainya Kalau Rambu ningsi Ini ilmu yang mempelajari Mengenai klasifikasi Makhluk hidup pak Oke Ilmu yang mempelajari Tentang klasifikasi Makhluk hidup Oke Rambu Ruri Silahkan Aktifkan microphone Aturan dalam Pengelompokan Tumbuhan Oke Aturan dalam Pengelompokan Tumbuhan Oke Tadi ada Pengelompokan Dan lain sebagainya Oke Rambu Marti Silahkan Sebelum kita lanjut Salah satu cabang ilmu biologi Yang merupakan Rentetan Proses penemuan Oke Salah satu cabang ilmu biologi Yang merupakan Rentetan Dari penemuan Gitu Oke Terima kasih buat Teman-teman yang sudah bantu Harapan saya Teman-teman yang lain Bisa partisipasi Kita bisa diskusi Sama-sama Jadi Bisa Mungkin browsing Kayak tempat lain Atau apa gitu ya Semakin banyak referensi Yang kalian dapat Pasti Akan Semakin Banyak ilmu penerbangan Yang kalian dapat Oke Nah Jadi tadi ada beberapa Pendapat dari teman-teman kalian Tentang Arti Atau Maksud dari Tatsunomi itu sendiri Kita coba lihat Oke Nah Jadi yang pertama Kalau kita Flashback kembali Dari Sejarah Dikit dari Tatsunomi Sendiri Nah Istilah Tatsunomi itu Diciptakan oleh Salah satu Ilmuwan Itu APD Kadet Ini bukan orang Sumba ya Ini dari namanya Bukan orang Sumba Oke Ataupun orang jawa Dan yg sebagainya Nah Jadi Seorang ahli tumbuhan Berkebangsaan Swiss Di Herbarium Genewa Yang artinya Teori tentang Aktifikasi tumbuhan Oke Pertama kali Dikemukakan oleh Orang ahli Dari Benda Kebangsaan Swiss Itu Di salah satu Herbarium Salah satu Herbarium Yang ada di Genewa Itu saya ambil dari Jurnalnya Ritek 1989 Dia mengatakan bahwa Tatsunomi itu Kita belajar tentang Klasifikasi Tadi juga teman Yang lain Nah Jadi Ini Pertama kali Atau Sejarahnya Muncul Istilah Taksonomi Atau mungkin Kata taksonomi Nah Terus Yang berikut Ada satu Ilmuwan lagi Sebenarnya Masih banyak Ilmuwan yang Membahas Tentang taksonomi Tentang yang Membunyakan Taksonomi ini Tentang ini Tentang ini Kayak gitu Dengan banyak versinya Jadi saya hanya mengambil Terlebih beberapa Ilmuwan yang Saya Cukup masuk dengan Hal yang kita bahas Nah Terus berikut Pada tahun 1969 Menurut Sipson Taksonomi adalah Sebagai Studi teoritis Tentang Pengklasifikasian Atau Penggolongan Di dalamnya Meliputi Dasar-dasar Prinsip-prinsip Prosedur Dan Aturan-aturannya Oke Jadi Ada lagi Seorang ahli Yang mengatakan Bahwa Takssonomi itu Berbicara tentang Pengklasifikasi Dari Sekala yang pertama Tadi Tentang klasifikasi Lalu disini Dia bahas lagi Rincian-ringciannya Dari tadi Klasifikasi Terus ini Pengklasifikasian Di dalamnya Sudah tergolong Ada dasar-dasar Terus ada Prinsip-prinsip Prosedur Dan aturan-aturan Dari Klasifikasi itu Sendiri Jadi Itu adalah Penertian dari Takssonomi Atau definisi Dari Takssonomi Dari beberapa Ahli Yang telah Menurut Terus yang berikut Nah Kalau kita lihat Secara Etimologi Nah Jadi Kalau kita lihat Secara etimologi Adalah Takssonomi Berasal dari Bahasa Yunani Etimologi ini Adalah Cabang ilmu Yang mempelajari Tentang Bahasa Jadi Dia di bawah Cabang ilmu Linguistik Jadi etimologi Nah Terus Secara etimologi Takssonomi Berasal dari Bahasa Yunani Yang artinya Yang Adalah Takson Jadi Bahasa Yunaninya Diambil dari Kata takson Terus yang artinya Unit Atau kelompok Dan nomos Yang artinya Hukum Oke Jadi Kalau kita lihat Dari Tata bahasa Itu berasal Dari bahasa Yunani Yaitu takson Dan Nomos Yang artinya Unit Atau kelompok Dan Nomos Artinya Hukum Jadi Kalau kita Terjemahkan Jadi Hukum Atau aturan Yang digunakan Untuk menempatkan Suatu makhluk hidup Pada Takson Tertentu Atau Dalam Tingkat Tertentu Nah Jadi Kalau kita Lihat Cara etimologi Adalah Pengelompokan Sebuah Makhluk hidup Dalam Takson Atau Urutan Tertentu Atau tingkat Tertentu Nah Jadi Ini Definisi dari Taksonomi itu sendiri Dilihat dari Tadi ada dua orang ahli Terus Dilihat dari Satam Asanya Atau Cara etimologi Dari taksonomi itu sendiri Oke Nah Jadi Ini Definisi dari Taksonomi Terus yang berikut Ada kegiatan Pokok dari Taksonomi Tumbuhan Itu sendiri Jadi Kalau tadi Kita bahas Tentang Arti Atau pengertian Dari Takson Itu sendiri Atau taksonomi Sendiri Terus yang berikut Ada Kegiatan Pengelompokan Atau Kegiatan Pokok Dari Taksonomi Sendiri Oke Mungkin ada yang sudah pernah baca Mungkin Kegiatan Pokok dari Taksonomi Tumbuhan Ada yang bisa Resen Kegiatannya apa saja Dalam Taksonomi Atau Kegiatan Kegiatan Pokok dari Taksonomi Itu apa saja Tadi ada yang bilang Melompokan Dan lain sebagainya Secara arti Mungkin ada yang tahu Kegiatan Pokok utama Dari Taksonomi Ada yang pernah baca Mungkin Resen Oke Tidak ada ya Oke Oke Silahkan Rambu Rambu Mercy dulu Penamaan Pertelaan Dengan Penggolongan Oke Penamaan Pertelaan Dan Penggolongan Oke Rambu Rambu AC Silahkan Aktifkan Mikrofon Boleh Oke Rambu Ningsi dulu Ini Rambu AC Oke Selain dari Mercy tadi Ningsi Silahkan Ini Ada Menentukan Ciri-ciri Menentukan Penggolongan Sama Nama Oke Menggunakan Ciri-ciri Penggolongan Sama Namanya Oke Sekali lagi Rambu AC Silahkan Saya Pak Saya Pak Kegiatan Pokok Dari Taksonomi Itu Yang pertama Ada penamaan Dan Yang kedua Menentukan Ciri-cirinya Pak Terima kasih Oke Penamaan Dan menentukan Ciri-ciri Oke Cecilia Saya Silahkan Saya Siapa tadi Yang Reseni Ini Siapa Yang Orang Bu Febi Eh Rambu Yorsi Silahkan Rambu Yorsi Kegiatan Pokok Tersenomi Tumbuhan Itu Ada Tiga Hitung Pertama Pencirian Yang Kedua Klasifikasi Yang Ketiga Penamaan Oke Pencirian Klasifikasi Dan Penamaan Oke Terima kasih Oke Mungkin Rambu Yorsi Oke Ini Jangan Jangan Jaringan Atau Tekan Reseni Atau Latihan Latihan Oke Jadi Terima kasih Buat Teman-teman Tadi Yang Sudah Menurutkan Pendapatnya Oke Kita Coba Lihat Saya Akan Jelaskan Tugas Pokok Dari Taksunomi Tendiri Oke Nah Yang Pertama Tadi Seperti Yang Teman Teman Sampaikan Jadi Yang Pertama Adalah Penamaan Jadi Bagaimana Kita Menentukan Nama Dari Setiap Tumbuhan Nah Baik Itu Tumbuhan Ataupun Nanti Kalian Berkimpung Di Konsentrasi Yang Bahas Tentang Hewan Kalau Kalian Ambil Masa Tentang Hewan Nah Jadi Penamaan Itu Perlu Nah Nanti Di Pertemuan Minggu Depan Kita Akan Bahas Tentang Penamaan Dari Makhluk Hidup Atau Penamaan Dari Tumbuhan Itu Sendiri Jadi Yang Pertama Adalah Penamaan Jadi Kalau Misalnya Kedepan Kalian Menemukan Kalau Kalian Berkecimpung Di Dunia Klasifikasi Ataupun Di Dunia Sistematika Tumbuhan Ataupun Di Paxonomi Kalian Akan Tahu Bagaimana Kalau Menemukan Individu Baru Cara Penamaannya Seperti Apa Kayak Gitu Ini Baik Dalam Tingkatan King Seperti Apa Terus Jenisnya Seperti Apa Marganya Seperti Apa Nah Jadi Di Bagian Penamaan Kita Hidup Atau Selam Hari Ini Penamaan Dari Tumbuhan Ini Terus Yang Kedua Pertanangan Ciri-ciri Atau Tadi Deskripsi Ada Menjelaskan Ciri-ciri Dari Maksud Jadi Tugas Kita Sebagai Seorang Taksono Oke Sebelum Kita Lanjut Oke Nah Jadi Yang Kedua Adalah Kita Akan Melihat Deskripsi Dari Kiri-kiri Tumbuhan Nah Dimana Kalau Kita Berkesimpun Dalam Dunia Taksonomi Kita Harus Tahu Ciri-kiri Makhluk Hidup Ini Digolongkan Dengan Apa Ciri Makhluk Hidup Ini Digolongkan Dengan Apa Jadi Itu Yang Menjadi Tanggung Jawab Kita Atau Tugas Atau Kegiatan Kokok Dari Seorang Ilmu Taksonomi Nah Jadi Atau Reset Dengan Taksonomi Itu Cukup Banyak Versinya Maksudnya Topik-topik Taksonomi Banyak Sekali Sebenarnya Untuk saat Saat Ini Apalagi Kita Daerah Sumpah Masih Banyak Tumbuh-tumbuhan Yang Memang Kadang Karena Seleksi Alam Atau Karena Evolusi Banyak Tumbuhan-tumbuhan Jenis Baru Yang Mucun Yang Kadang Kita Tidak Tahu Nah Dari Hal Ini Yang Menjadi Tugas Kita Untuk Melihat Ciri-cirinya Untuk Mendelak Ciri-ciri Ini Masuk Di Bagaimana Jadi Itu Yang Menjadi Tugas Tugas Dari Ilmu Taksonomi Itu Sendiri Oke Nanti Untuk Ini Kita Bahas Di Bagian Deskripsi Dan Ciri-ciri Atau Pasifikasi Maksud Hidup Kita Akan Lebih Pupas Lebih Dalam Tentang Kedalaan Ciri-ciri Maksud Hidup Oke Terus Tugas Yang Ketiga Adalah Penggolongan Oke Jadi Setelah Tadi Yang Penamaan Terus Penangan Ciri-ciri Terus Kita Golongkan Maksud Hidup Ini Atau Tumbuhan Ini Kita Golongkan Di Bagaimana Dalam Tingkatan Kingdom Dia Masuk Dalam Kingdom 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 Yang Terus Sukunya Masuk Dimana Terus Jenisnya Seperti Apa Terus Dari Jenis Lagi Ada Varietes Seperti Apa Kita Bahas Tentang Penggolongan Dari Maksud Hidup Atau Dari Tumbuhan Itu Sendiri Jadi Ini Adalah Tugas Pokok Dari Taksonomi Sendiri Jadi Teman-teman Tadi Sudah Ada Yang Menyebutkan Tentang Tugas Pokok Dari Taksonomi Sendiri Nah Kita Next Nah Taksonomi Merupakan Bagian Dari Sistematika Sistematika Cukupnya Lebih Luas Yaitu Melikuti Taksonomi Studi Evolusi Dan Filogemi Oke Nah Kalau Misalnya Kalian Cari Kata Taksonomi Di Wikipedia Ataupun Di Sating Di Share Engine Internet Atau Di Google Karena Kita Akan Sedikit Terkecoh Minggu Lalu Saya Sudah Jelit Tempat Jelaskan Antara Taksonomi Terus Ada Sistematika Tumbuhan Sama Klasifikasi Tumbuhan Kadang itu Terkecoh Nah Sebenarnya Dari Mata Kuliah Itu Misalnya Ada Taksonomi Tumbuhan Sistematika Tumbuhan Terus Adalah Klasifikasi Tumbuhan Itu adalah Satu cabang Ilmu Taksonomi Itu 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 Cabang Ilmu Takssonomi Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Menklasifikasikan Tumbuhan Atau Kita Menklasifikasikan Tumbuhan Ini Kita Menggolongkan Tumbuhan Ini Di Bagaimana Jadi Ini Adalah Tiga cabang Ilmu Yang Saling Berkaitan Sebenarnya Baik Dalam Spesifikasinya Rinciannya Seperti Apa Terus Selanjutnya Penemuan Seperti Apa Jadi Ini Yang Menjadi Tanggung jawab Dari Taksonomi Itu Sendiri Jadi Mungkin Kedepan Kalau Kalian Berkaitan Takssonomi Atau Mau Ambil Riset Takssonomi Kalian Harus Tahu Ini Supaya Kalian Waktu Alur Risetnya Seperti Apa Nah Jadi Ini Untuk Definisi Dari Takssonomi Kita Coba Oke Nah Jadi Itu Definisi Dan Tugas Dari Takssonomi Yang Kita Coba Oke Ini Oke Kita Lanjut Yang Berikut Kita Akan Bahas Tentang Tujuan Tujuan Dari Takssonomi Nah Takssonomi Itu Tujuannya Apa Sika Tidak Adanya Ilmu Takssonomi Jadi Kalian Juga Harus Tahu Yang Menjadi Tujuan Dari Takssonomi Takssonomi Oke Nah Kalau Tadi Tugas Pokok Oke Disini Ada Tujuan Oke Ada Yang Bisa Mungkin Sudah Baca Atau Mungkin Dapat Tergerensi Lain Tujuan Dari Diadakannya Adanya Ilmu Takssonomi Itu Ada Yang Oke Rambu Mercy Silahkan Tujuannya Adanya Yang Pertama Satu Satu Tujuannya Yang Berdasarkan Berdasarkan Bersama Ancik Kecil Yang Demilikinya Mendeskripsikan Mendeskripsikan Setiap Jere-jere Spesies Makhluk Hidup Untuk Membedakan Makhluk Hidup Yang Satu Dengan Yang Bagian Kedua Menyederhana Oke Yang Lain Kasih Bagian Yang Lain Oke Yang Berikut Rambu Berta Silahkan Aktifkan Mikrofon Boleh Selain Yang Disebutkan Oleh Rambu Mercy Tadi Oke Tujuan Taksonom Itu Untuk Mengetahui Hubungan Antara Kekerabatan Maksudnya Tujuan Taksonom Itu Mengetahui Hubungan Kekerabatan Antara Makhluk Hidup Oke Hubungan Kekerabatan Antara Makhluk Hidup Oke Terima Kasih Yang Berikut Ning Silahkan Ini Kalau Menurut Saya Bertujuan Untuk Mempermudahkan Kita Dalam Mempelajari Makhluk Hidup Yang Beraneka Ragam Oke Mempermudahkan Kita Untuk Mempelajari Makhluk Hidup Yang Beraneka Ragam Oke Rini Silahkan Makhluk Makhluk Taksonomi Yaitu Mampu Memberikan Nama Ilmiah Pada Setiap Tumbuhan Oke Mampu Memberikan Nama Ilmiah Kepada Setiap Tumbuhan Oke Yang berikut Yorsi Silahkan Selain Tujuan Yang Tadi Yang Dijelaskan Yorsi Silahkan Oke Mungkin Salah Pencet Yorsi Oke Yang Berikut Saya Berikan Al-Sifin Silahkan Al-Sifin Untuk Penemuan Flora-Flora Di Dunia Oke Untuk Penemuan Flora-Flora Di Tujuan Taksonomi Yaitu Mengelompokan Nama-nama Ilmiah Tumbuhan Berdasarkan Jenisnya Oke Mengelompokan Nama-nama Berdasarkan Jenisnya Oke Rambu Asni Oke Yang sudah dapat Bagian Bisa turunkan Resennya Asni Silahkan Oke Kita lewat Karena Oke Silahkan Asni Tujuan Toksonomi Adalah Agar Bisa Membedakan Tumbuhan Satu Dengan Tujuan Yang lain Oke Agar Bisa Membedakan Tumbuhan Satu Dengan Tumbuhan Yang lain Oke Silahkan Ini dapat Bagian Semua Silahkan Tujuan Toksonomi Tumbuhan Memberi Nama Ilmiah Yang benar Pada Setiap Taktun Tumbuhan Tercuai Dengan Aturan Tata Nama Tumbuhan Oke Memberikan Nama Setu Aturan Tata Nama Tumbuhan Oke Yang terakhir Oke sudah Yang terakhir Ratna Silahkan Terima kasih Pak Tujuan Taksonomi Tumbuhan Agar manusia Dapat Dengan Mudah Mempelajari Tingkatan Makhluk Hidup Tersebut Oke Terima kasih Buat Yang lain Mengelompokkan Makhluk Berdasarkan Persamaan Dan Perbedaan Ciri-ciri Mengelompokkan Makhluk Berdasarkan Persamaan Ciri-ciri Yang Dimiliki Oke Pengelompokannya Bersama Ciri-ciri Yang Telah Dibiliki Oke Yang Berikut Elfi Tujuan Toksonomia Itu Yaitu Memberikan Sebuah Metode Identifikasi Dan Komunikasi Yang Tepat Oke Terima Terima kasih Yang Terakhir Umbu Yohanes Oke Ini Terakhir Nanti Yang Lain Dapat Bagian Yang Lain Oke Silahkan Ini Takssonomia Hubungan Perkembangan Antara Makhluk Hidup Oke Hubungan Tujuan Mencari Hubungan Perkembangan Makhluk Hidup Oke Terima Terima Kasih Yohanes Teman-teman Yang Lain Oke Kita Coba Lihat Yang Menjadi Tugas Utama Atau Tujuan Utama Tadi Sudah Benar Semua Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Kalian Yang Lain Nanti Bisa Ingat Kalau Ada Soal Atau Tentangan Yang Kedepan Kalian Mas Bunya Kerja Kalian Bisa Tahu Tujuannya Apa Banyak Kali Tuju Oke Nah Kita Coba Lihat Satu-satu Nah Yang Pertama Tadi Sudah Dijelaskan Ada Yang Mengatakan Untuk Menemuan Flora-flora Flora-flora Di Dunia Oke Jadi Kalau Untuk Kita Bahas Tentang Taksonomi Tinduhan Tujuan Yang Pertama Supaya Kita Menemukan Beberapa Jenis Flora-flora Di Dunia Jadi Begitu Juga Taksonomi Hewan Untuk Menakui Fauna-fauna Yang Ada Di Dunia Jadi Yang Menjadi Tujuan Utama Dari Taksonomi Itu Sendiri Oke Tadi Cukup Banyak Teman-teman Yang Menyikgu Tentang Ini Oke Nah Terus Yang Kedua Memberikan Sebuah Metode Identifikasi Dan Komunikasi Yang Tepat Oke Jadi Dengan Adanya Tertunomi Adalah Kita Dapat Memberikan Sebuah Cara Yang Tepat Untuk Bisa Mengidentifikasi Tumbuhan Kayak Gitu Jadi Pesan-pesan Tumbuhan Ini Digolongkan Dengan Tumbuhan Apa Kayak Gitu Contohnya Cendana Nah Tumbuhan Cendana Ini Digolongkan Di Marga Yang Mana Bahkan Sebenarnya Cendana Itu Masih Ada Beberapa Jenis Nanti Nanti Saat Kita Jalan Seperti itu Menjadi Tujuan Dari Pesan-pesan Berikut Kita Dapat Mengomunikasikan Jenis Tumbuhan Yang Kita Telah Indikasi Dengan Tepat Dengan Adanya Pesan-pesan Ini Kita Bisa Mengomunikasikan Jenis-jenis Tumbuhan Yang Kita Telah Temukan Nah Jadi Itu tugas Yang Kedua Terus Yang Ketiga Tadi Sempat Ada Beberapa Yang Juga Tinggungan Ini Jadi Yang Ketiga Adalah Menghasilkan Sistem Klasifikasi Yang Terkait Dan Menyeluruh Oke Jadi Tadi Ada yang Tempat Bahas Tentang Menentukan Klasifikasi Dari Tumbuhan Itu Sendiri Jadi Itu Yang Menjadi Tuduan Dari Taksonomi Jadi Dengan Adanya Taksonomi Kita Dapat Klasifikasi Tumbuhan Seperti Apa Tumbuhan Ini Yang Berduri Digolong Adanya Apa Tumbuhan Alga Digolong Adanya Apa Tumbuhan Paku Digolong Adanya Apa Jadi Jadi Pengolongannya Harus Pasti Terus Yang Keempat Memberikan Nama Ilmiah Yang Benar Pada Seti Takson Tumbuhan Sesuai Dengan Aturan Tata Nama Tumbuhan Oke Jadi Kita Sebagai Seorang Ilmiah Taksonomi Kita Tau Kita Harus Benar-benar Memberikan Penamaan Secara Ilmiah Dari Tumbuhan Yang Kita Temukan Sesuai Dengan Aturan Tata Nama Tumbuhan Oke Nanti Di Minggu Depan Kita Akan Bahas Tentang Tata Nama Tumbuhan Jadi Penulisannya Apa Bahas Tata Nama Terus Yang Kelima Membuat Ketar Aturan Dan Harmonian Ilmiah Mengenai Organisme Sehingga Terciptanya Suatu Sistem Yang Sederhana Dan Dapat Digunakan Oleh Orang Lain Oke Jadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Yang Tadi Ada Yang Mengelompokan Mengelang Simplikasikan Tujuan Menentukan Jenis-jenis Orang Di Dunia Jadi Ini Yang Menjadi Tujuan Utama Dari Taksonomi Tumbuhan Dengan Adanya Taksonomi Kita Bisa Menentukan Banyak Hal Untuk Setiap Tingkatan Dari Tumbuhan Itu Sendiri Oke Jadi Ini Adalah Tentang Tujuan Kita Next Yang Berikut Tadi Kalau kita Bahas Tentang Definisi Sudah Terus Tugas Kokok Sudah Terus Tadi Tugas Kok Ada Kenamaan Kiri-kiri Dan Pengolongan Terus Tadi Untuk Tujuannya Kita Sudah Bahas Beberapa Tujuan Terus Menyampaikan Pendapat Yang Berikut Kita akan Bahas Tugas Dari Taksunomi Oke Tadi Kalau kita Bahas Tentang Tujuan Yang Berikut Tadi Dari Penjelasan Tadi Mungkin Ada Yang Sudah Sedikit Paham Tentang Gambaran Dari Tugas Taksunomi Ada Yang Bisa Bantu Mungkin Beberapa Mahasiswa Tugas Utama Dari Taksunomi Itu Apa Kalau Tujuannya Memberikan Penamaan Dan Kiri-kiri Yang Berikut Tugas Utamanya Apa Ada Yang Bisa Bantu Bisa Resen Oke Ratna Silahkan Ratna dulu Yang Pertama Terima kasih Pak Oke Silahkan Ratna Oke Atau Skip Oke Sebelum Ratna Mungkin Di Bertha Dulu Silahkan Bertha Tugas Taksunomi Itu Menjelaskan Jenis Dan Karakteristik Tumbuhan Oke Yang Pertama Menjelaskan Jenis Dan Karakteristik Tubuhan Oke Yang Berikut Besta Silahkan Sama Dengan Jawaban Berta Oke Sama Den Berta Oke Yang Berikut Angelica Memberikan Penjelasan Oke Memberikan Penjelasan Oke Lanjut Menjelaskan Atau Inventarisasi Oke Menjelaskan Atau Inventarisasi Oke Yang berikut Bertha Sudah Silahkan Bertha Aktifkan Mikrofon Memberikan Penjelasan Jenis Jenis A Dan Jenis B Oke Memberikan Penjelasan Tentang Jenis Oke Yang berikut Agnes Silahkan Agnes Ya Pak Menyediakan Jalan Untuk Memungkinkan Orang Untuk Mengadakan Pengenalan Oke Memberikan Jalan Untuk Pengenalan Oke Yang berikut Bernadette Silahkan Bernadette Menyusun Kunci Dan Penjelasan Oke Menyusun Kunci Dan Penjelasan Oke Yang terakhir Rambu Asli Menjelaskan Karakteristik Setiap Tumbuhan Oke Terus Anissa Silahkan Anissa Pada Berbagian Anissa Mampu Mengklasifikasikan Makhluk Hidup Sesuai Dengan Tingkat Kekirabatannya Masing-masing Oke Yang terakhir Adisti Silahkan Bisa aktifkan Mikrofon Adisti Memberikan Penjelasan Jenis Dan Karakteristik Setiap Tumbuhan Pak Oke Memberikan Oke Ini Ratna Mungkin Ratna Yang terakhir Bisa Tadi Keep Oke Pak Sanjaringan Tadi Pak Oke Boleh Ada Ada Menurut saya Tugas taksonomi Itu Sangat penting Terutama Untuk Mendeteksi Jenis tanaman Tanaman Unggul Oke Mendeteksi Jenis tanaman Unggul Oke Yang terakhir Tadi cowok Saya dengar Siapa Tadi Yang Saya Oke Ricardo Silahkan Karakterisasi Memberi penjelasan Memberi penjelasan Peternal Oke Memberi penjelasan Petelanan Oke Memberi Pembiasaan terhadap Petelanan Kayak gitu Oke Atau strukturnya Kayak gitu Oke Terima kasih Buat Ricardo Oke Ini cowok Dari tadi Satu aja Yang lain Ini Kebanyakan Kewe Yang rest and Post Oke Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Memberikan pendapat Oke Kita coba Lihat satu-satu Kita bedah Satu-satu Nah Jadi Kalau kita Bahas tentang Tugas taksonomi Tadi Kalian Sudah Banyak Menjelaskan Juga Dan Beberapa Teman Nah Ahli Taksonomi Tumbuhan Mempunyai Peranan Datang Jauh Dalam Membantu Usaha Konservasi Jadi Tadi Ada yang Bila Membantu Kiri-kiri Membantu Kenamaan Membentukan Penggolongan Dan sebagainya Dari Dari Taksonomi Itu sendiri Nah Kita sebagai Orang Taksonomi Kita harus Tahu Dulu Kita yang Menjadi Tugas Utama Kita Dapat Membantu Usaha Konservasi Jenis Dari Tumbuhan Nah Usahanya Kalau ada Sebuah Cagar Alam Atau Tempat Konservasi Disitu Pasti Ada Peranannya Orang-orang Taksonomi Jadi Orang-orang Taksonomi Ini Akan Membantu Kita Untuk Menentukan Jenisnya Seperti Apa Nanti Kedepan Kalau Kalian Berkesimpul Taksonomi Pasti Akan Tahu Dengan Adanya Taksonomi Kita Akan Membuat Sagat Alam Dan Mencegah Punahnya Jenis Jenis Tumbuhan Tertempu Oke Jadi Tertama Taksonomi Selain Yang Kalian Jelaskan Tadi Dengan Adanya Taksonomi Kita Bisa Mencegah Beberapa Jenis Maksud Tiduk Yang Sudah Mulai Punah Contohnya Kita Di Sumba Dulu Kalau Kalian Tau Sejarah Kendata Sumba Adalah Salah Tanaman Endemik Sumba Yang Cukup Terkenal Bahkan Sekarang Mungkin Ada Di Antara Kalian Yang Belum Pernah Lihat Pohon Cendana Ada Belum Pernah Lihat Pohon Cendana Saya Filling Pasti Diantara Kalian Ada Yang Ada Yang Tidak Pernah Sama Sekali Lihat Pohon Dulu Salah Satu Tanaman Endemik Yang Paling Digadang Di Daerah Sumba Oke Jadi Kebetulan Saya Cukup Dari Waktu Saya Satu Terus Sampai Saya S2 Terus Bergabung Di Beberapa Komunitas Peneliti Juga Selalu Membahas Tentang Sendana Jadi Sampai Tisi Saya S2 Kemarin Itu Bahas Tentang Pemanfaatan Hormon Terhadap Proses Pertumbuhan Dari Sendana Oke Jadi Saya Cukup Berketipung Banyak Di Dunia Sendana Untuk Reset Nah Jadi Itu Salah Satu Tamu Jawab Kita Sebagai Seorang Tatsunomi Kita Melihat Ada Jadis Tumbuhan Yang Mulai Punah Kita Menjadi Seorang Ahli Yang Dapat Menyelamatkan Jadis Tumbuhan Itu Yang Menjadi Tugas Kita Sebagai Seorang Tatsunomi Oke Terus Yang Berikut Nah Tatsunomi Tumbuhan Juga Mempunyai Peranan Dalam Program Program Pembangunan Menuju Suas Sembada Pangan Nasional Jadi Ada Beberapa Peranan Penting Dari Tatsunomi Sebagai Satu Ibu Yang Membangun Suas Subbada Pangan Yang Pertama Ada Yang Namanya Intensifikasi Kalau Kalian Kena Dengar Intensifikasi Tadi Juga Ada Teman-teman Yang Sampat Tinggung Tentang Intensifikasi Nah Jadi Intensifikasi Adalah Yaitu Dengan Memberikan Saran Dan Memilih Tumbuhan Antar Varietas Atau Antarjenis Yang Hendak Disilangkan Untuk Mencap Oleh Bibit Umbun Oke Jadi Tanggung jawab Kita Sebagai Seorang Tatsunomi Kita Dapat Membantu Petani Petani Ataupun Nanti Kalau Kalian Bergerak Terjun Ke Masyarakat Waktu Saat AKN Atau Apalagi Kita Di Sumba Bajara Mayoritas Masyarakatnya Adalah Petani Jadi Kalian Bisa Memberikan Sebuah Edukasi Atau Pendidikan Kepada Para Petani Untuk Menentukan Gimana Kalian Bisa Melihat Paritas Mana Yang Paling Ungul Gitu Jenis Padi Yang Mana Atau Jagonya Mana Atau Sebagainya Nah Ini Menjadi Tugas Kita Sebagai Seorang Taksonomi Dengan Adanya Taksonomi Kita Bisa Tahu Untuk Daerah Lewa Padi Apa Yang Paling Cocok Untuk Daerah Mengilih Padi Apa Yang Paling Cocok Jadi Dengan Tugas Kita Untuk Meningkatkan Suas Sambada Pangan Nasional Untuk Menentukan Jenis Bibit Ungul Yang Kita Bisa Bibidayakan Itu Yang Namanya Tugas Dari Intensifikasi Sebagai Orang Taksonomi Terus Yang Berikut Yang Kedua Ada Yang Namanya Tugas Sebagai Diversifikasi Oke Jadi Kalau Tadi Intensifikasi Terus Tugas Yang Kedua Adalah Kita Sebagai Diversifikasi Nah Untuk Diversifikasi Adalah Pembedayaan Berbagai Jenis Tanaman Taksonomi Tentumbuhan Dapat Membantu Memilih Jenis Tentumbuhan Yang Cocok Untuk Tujuan Tersebut Oke Jadi Misalnya Kalau Misalnya Keadaan Pihak Tanah Terlalu Rendah Atau Terlalu Tinggi Tanaman Apa Yang Paling Cocok Untuk Kita Budidayakan Jadi Kita Sebagai Orang Taksonom Jadi Kita Bisa Tahu Jadi Jenis Tanaman Apa Yang Paling Cocok Di Suatu Daerah Contohnya Misalnya Kalau Kita Membuat Taman Jadi Sebenarnya Kalau Kita Buat Tanaman Itu Tidak Sembarang Orang Misalnya Taman Ini Cocok Dengan Tanaman Apa Pernah Waktu Saya Masih Kuliah Di Semester 3 Ada Satu Dosen Teksonomi Kita Membahas Tentang Program Pemerintah Tentang Untuk Sebuah Taman Di Kota Denpasar Saya Sempat Mengikuti Jadi Waktu Kita Surve Pertama Kali Untuk Program Itu Diminta Oleh Dinar LHK Dari Kota Denpasar Kita Lihat Nih Di Taman Ini Cocok Tanaman Apa Yang Yang Bagus Jadi Dia Butuh Orang Orang Biologi Untuk Menentukan Jenis Tanaman Yang Pas Yang Kita Bisa Tanam Disana Jadi Kalau Mau Taman Tidak Sebarang Oh Hanya Lihat Dari Segi Keindahan Atau Harus Lihat Dari Segi Bagaimana Dia Bagus Sebanyakkan Kenapa Taman Taman Di Kita Gagal Misalnya Contoh Ketinya Ada Taman Di Kenatang Kadang Tanaman Tanaman Itu Tidak Untuk Tanaman Dengan Jenis Tanah Itu Kita Paksa Tanam Makanya Gagal Jadi Sebenarnya Butuh Orang Orang Biologi Untuk Berkikin Di Menganalisis Lebih Awal Tanaman Apa Yang Cocok Tanam Di Daerah Tekstur Tanah Bebatuan Seperti Itu Jadi Kita Tidak Sembarang Buat Program Untuk Gagal Itu Kan Susah Nanti Jadi Itu Fungsi Dari Tugas Dari Seorang Takselum Jadi Tugasnya Kita Sebagai Seorang Takselum Nanti Kalau Misalnya Dari Penjelasan Ini Mungkin Ada Yang Punya Ide Riset Oh Saya Mau Riset Tentang Tanaman Yang Cocok Di Daerah Dengan Tekstur Tanah Seperti Ini Itu Sudah Ada Gambaran Untuk Judul Riset Kalian Bisa Riset Di Sana Itu Yang Menjadi Tugas Dari Takselum Sebagai Diversifikasi Kita Next Yang Berikut Tugas Takselum Sebagai Extensifikasi Kalau Tadi Ada Istilah Intensifikasi Terus Ada Istilah Diversifikasi Terus Ada Istilah Extensifikasi Nah Jadi Untuk Extensifikasi Adalah Perluasan Area Jadi Taksonomi Dapat Memilih Jenis Tumbuhan Yang Dapat Ditunakan Sebagai Indikasi Tanah Oke Nah Ini Yang Menjadi Tugas Kita Sebagai Seorang Taksonomi Kalau Misalnya Kalian Mau Berkecimpung Di Dunia Tumbuhan Atau Nanti Kalian Mau Buat Jidul Skripsi Tentang Taksonomi Ini Bisa Menjadi Salah Satu Jidul Skripsi Buat Kalian Nah Jadi Dari tugas 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 Sebagai Extensifikasi Kita Dapat Menentukan Jenis Tumbuhan Yang Menjadi Indikator Kesuburan Sebuah Tanah Misalnya Kalian Melacak Kenapa Kenapa Di Daerah Ini Tanaman Ini Sulit Tumbuh Jadi Kalian Bisa Nelisi Bagaimana Menentukan Tumbuhan Yang Pas Sebagai Indikator Apakah Tanaman Itu Subur Dan Sebagainya Kalian Bisa Menentukan Itu Salah Satu Riset Sederhana Sudah Bisa Jadi Skripsi Buat Kalian Yang Mau Bergerak Di Bidang Tatsunomi Sebenarnya Kalau Untuk Judul Skripsi Di Mata Kulia Tatsunomi Itu Banyak Kalian Bisa Lihat Nah Jadi Ini Tugas Tatsunom Sebagai Intensifikasi Diversifikasi Sama Extensifikasi Nah Jadi Ke depan Kalau Kalian Bergerak Bidang Tatsunomi Pasti Kalian Tahu Dengan Tugas Oke Nah Jadi Ini Adalah Tugas Dari Tatsunomi Kita Coba Yang Berikut Di Samping Tugas Yang Tadi Sebagai Intensifikasi Desensifikasi Dan Extensifikasi Kita Sebagai Seorang Tatsunom Juga Itu Bisa Berperan Dalam Pengembangan Obat-obat Adesional Oke Jadi Apalagi Untuk Saat-saat Ini Penggunaan Obat Herbal Sangat Biminasi Oleh Masyarakat Indonesia Bahkan Masyarakat Dunia Itu Banyak Mengembangkan Pesan Obat-obat Herbal Atau Obat-obat Transina Nah Apalagi Kita Di Daerah Sumba Dulu Waktu Jaman-jaman Belum Ada Rumah Sakit Dukung Beranak Yang Banyak Berlaku Di Sana Jadi Makanya Kalau Misalnya Ada Yang Berminat Nanti Kalau Profesal Saya Bisa Temut Untuk Riset Tentang Identifikasi Penggunaan Obat Penggunaan Tanaman Sebagai Obat Adicional Di Daerah Sumba Kita Bisa Partner Sama-sama Kalau Kalian Minat Di Bagian Identifikasi Kumbuhan Nah Jadi Ini yang Menjadi Agak Sedikit Keinginan Saya Jadi Mau Teliti Beberapa Jenis Tanaman Yang Sumba Yang Disering Digunakan Untuk Sebagai Potensi Obat Herbal Kedepan Jadi Kebanyakan Kita Orang Sumba Kedepan Obat Teradis Nah Kita Sebagai Taksonum Juga Itu Berperan Penting Dalam Menembangkan Atau Menentukan Tentang Penerapan Obat Teradis Nah Sebagai Salah Satu Contoh Sederhana Ini Ada Satu Artikel Yang Saya Baca Tentang Kemanfaatan Dari Tenggung Taksonum Dalam Menentukan Produksi Makanan Dalam Industri Tempe Misalnya Taktunomi Dapat Berperan Dalam Memilih Jenis-jenis Lain Yang Semarga Dengan Kedelai Bahan Baku Tempe Yang Mempunyai Kadar Lemak Dan Protein Lebih tinggi Sehingga Secara Secara Teoritis Dapat Dipakai Sebagai Bahan Baku Lempe Dikam Kedelai Yang Sudah Umum Dikenal Oke Nah Jadi Nanti Kedepan Kalian Boleh Kalau Misalnya Yang Bergerak Bidang Mikrobiologi Oke Kalau Ada Yang Berisip Ini Sudah Sedikit Ada Gambaran Nah Jadi Kalian Bisa Uji Coba Selain Tanaman Selain Kacang Kedelai Tanaman Apa Yang Jenis Kacang Kacanan Apa Yang Bisa Dicot Untuk Gantikan Kacang Kedelai Mungkin Kacang Tanan Dan Sebagainya Atau Kacang Apa Nanti Boleh Di Explore Untuk Menemukan Riset Yang Kalian Bisa Uji Coba Tingkat Keberhasilannya Dari Riset Ini Mungkin Kalau Untuk Riset Ini Kalian Tinggal Butuh Deskripsi Kacang Kacangan Terus Kalian Tinggal Belirahi Terus Kalian Bisa Analisis Tingkat Produktifitas Seperti Apa Jadi Itu Kita Sebagai Tugas Kita Sebagai Seorang Taksimu Kita Menentukan Bahan Bahan Tanaman Yang Sejenis Jadi Jadi Kedepan Kalian Bisa Berperan Tenting Seperti Itu Kalau Misalnya Kalian Setelah Kalian Mempelajari Matakul Deteksi Nomi Kalian Sudah Punya Gambaran Kalau Kalian KKN Kedepan Kalian Bisa Explore Potensi Potensi Yang Ada Di Daerah Kalian KKN Kalian Bisa Laksanakan Oke Nah Jadi Ini Tugas Sebagai Seorang Taksonomi Tadi Kalian Sudah Memberikan Beberapa Penyapat Untuk Tugas 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 Tama Dari Taksonomi Tumbuhan Oke Nah Jadi Itu Untuk Tugas Dari Taksonomi Tumbuhan Keterkaitannya Seperti Apa Terus Peranan Kita Sebagai Seorang Taksonomi Seperti Apa Nanti Kedepan Kalian Sudah Juga Tau Senggol Lajen Lihat Oke Sampai Bahas Pisang goreng Oke Bikin 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 Bahas Pisang goreng Bias Pisang goreng Sengaja Kasih Aktif Mikrofon Lagina We Senggol Bagi Pagi Kalau Misalnya Bikin 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 Itu Ya Interview Sedikit Oke Kita Lanjut Tadi Itu Adalah Tugas Tugas Dari Kita Sebagai Seorang Taksonomi Oke Kita Next Oke Yang Berikut Adalah Hubungan Dengan Ilmu Botani Lain Oke Jadi Kalau Kita Belajar Tentang Taksonomi Kita Terlepas Dari Beberapa Ilmu Botani Yang Berkaitan Dengan Taksonomi Oke Kita Coba Lihat Nah Ada Beberapa Hubungan Dari Taksonomi Dengan Ilmu Ilmu Botani Yang Lain Coba Kita Lihat Nah Seorang Ahli Taksonomi Harus Menyai Penatuan Tentang Botologi Embriologi Anatomi Sito Genetik Dan Ilmu Sejenisnya Oke Nah Sebelum Saya Lanjut Mungkin Ada Yang Bita Saya Mau Tunjuk Satu Orang Oke Jadi Kalian Boleh Saya Mau Tunjuk Satu Orang Untuk Bantu Saya Oke Tadi Kalau kita Belajar Tentang Taksonomi Sudah Banyak Yang Sudah Menjelaskan Oke Agnes Bisa Dengar Suara Saya Rambu Rambu Agnes Oke Nah Sini Ada Beberapa Ilmu Botani Ada Yang Namanya Morfologi Kalau Menurut Agnes Morfologi Itu Ilmu Yang Mempelajari Tentang Apa Rambu Agnes Bisa Oke Atau Mungkin Ada Yang Bantu Rambu Agnes Kalau Morfologi Itu Ilmu Yang Mempelajari Tentang Apa Ilmu Mempelajari Tentang Tumbuhan Oke Siapa Tadi Ini Oke Ilmu Yang Mempelajari Tentang Tumbuhan Oke Tentang Tumbuhan Atau Morfologi Tumbuhan Oke Dia Mempelajari Tentang Apa Di Tumbuhan Ada Yang Bantu Lagi Ilmu Yang Mempelajari Tentang Bentuk Organisme Oke Ilmu Yang Mempelajari Tentang Bentuk Organisme Makhluk Hidup Nah Jadi Ada Makhluk Hewan Ada Makhluk Kebuhan Kalau Dalam Makhluk Kebuhan Itu Kita Akan Bahas Tentang Daun Akam Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Itu Untuk Ilmu Makhluk Terus 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 Ada Embryologi Ada Bantu Kalau Embryologi Mempelajari Tentang Embryo Pak Oke Ilmu Yang Mempelajari Tentang Embryo Terima Kasih Buat Rambo Oke Terus Ada Ilmu Anatomi Kalau Anatomi Itu Belajar Tentang Apa Ada Oke Makhluk Hidup Jadi Spesifisnya Kita Belajar Tentang Apa Kalau Tadi Makhluk Itu Dalam Tubuhan Ada Daun Akam Dan Sebagainya Kalau Anatomi Pengelompokan Oke Ada Yang Pengelompokan Belum Cepat Ada Yang Lain Ilmu Tentang Organ Tubuh Manusia Oke Siapa Tadi Yang Ngomong Organ Tubuh Manusia Jadi Anatomi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Tentang Organ Tubuh Manusia Ini Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Sitogenetik Sitogenetik Ada Yang Bisa Bantu Kalau Tadi Embrologi Anatomi Adalah Organ Tumbuhan Terus Sitogenetik Cecilia Mempelajari Tentang Gen Oke Jadi Mempelajari Tentang Gen Oke Jadi Nah Jadi Hubungan Dari Ilmu Botani Lain Dan Sedikit Ini Adalah Dimana Kita Sebagai Seorang Taksunumi Harus Tau Juga Kaitan Dengan Ilmu Botani Yang Lain Oke Sebenarnya Untuk Cabang Cabang Ilmu Botani Itu Banyak Salih Gitu Jadi Ada Beberapa Contoh Tadi Ada Yang Bahas Anatomi Merkologi Seperti Nanti Andrologi Dari Tuhan Kayak Gitu Nah Jadi Terus Kalau Di Hewan Juga Ada Tentang Andrologi Jadi Nanti Ada Nah Jadi Urutan Untuk Hubungan Dari Taksunumi Itu Sendiri Nah Gitu Oke Nah Kita Coba Yang Berikut Nah Cabang Cabang Ilmu Ini Merupakan Dasar Dari Botani Nah Jadi Cabang Ilmu Tadi Itu Adalah Dari Botani Tapi Nilain Pihak Perkembangannya Sangat Tergantung Pada Kemudian Cabang Cabang Botani Oke Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sebenarnya Untuk Ilmu Botani Itu Banyak Kali Nah Cabang Ilmu Botani Kalau Misalnya Kalian Saksikan Di Internet Pasti Akan Rengetannya Banyak Tuh Mulai Dari Yang Kita Belum Pernah Dengar Sampai Yang Kita Sudah Pernah Dengar Nah Jadi Keterkaitan Antara Taksonomi Dengan Ilmu Yang Itu Sangat Yang Berikut Ini Ada Beberapa Cabang Ilmu Data Data Yang Dengar Sebagai Hasil Penelitian Psikologi Genetik Anatomi Ekologi Merkologi Planimologi Paleotologi Fitogeografi Fitokemia Dan Taman Yang Sangat Berguna Bagi Sistematika Dari Penentuan Tumbuhan Itu Sendiri Oke Nah Jadi Ini Tadi Kalian Sudah Jelaskan Ada Engologi Dan Sebagainya Untuk Belajar Banyak Hal Tentang Keterkaitan Antara Faksonomi Dan Ilmu Buatannya Yang Lain Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Sistilobi Tadi Yang Berikut Ada Genetika Oke Kalau Genetika Ilmu Yang Mempelajari Tentang Apa Ada Yang Bantu Oke Tentang Gen Atau Keterunan Atau Kewara Sertika Oke Jadi Nanti Kalau Misalnya Kedepan Kalian Mau Lebih Spesifik Lagi Belajar Gen Dan Sebagainya Kalian Bisa Ambil Masa Selingkuh Nona Kamu Selingkuh Siapa yang Bahas Selingkuh Ini Ada Yang Bahas Selingkuh Oke 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 Kita Lanjut Ya Tadi Oke Jadi Ini Ada Beberapa Cabang Ilmu Yang Berkaitan Dengan Sistematika Dari Tumbuhan Espiri Misalnya Ada Namanya Fitokimia 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 Laitologi Plenologi Moskologi Ekologi Dan Tentu Jadi Sempat Menjelaskan Begitu Oke Jadi Ini Hubungan Antara Cabang Salma Cabang Cabang Ilmu Botanian Lait Kita Coba Next Yang Berikut Akan Tetapi Ilmu Ilmu Tidak Lakan Berjalan Secara Efisien Tanpa Bantuan Botanis Sistematika Oke Tadi Saya Tinggung Tentang Sistematika Jadi Antara Taksonomi Dan Sistematika Tumbuhan Itu Adalah Salah Satu Cabang Ilmu Yang Saling Keterkaitan Tadi Taksonomi Kita Tahu Tugas Siapa Siapa Nah Dan Taksonomi Kita Bisa Lihat Lebih Dalam Lagi Tentang Sistematika Dari Tumbuhan Itu Sistematika Seperti Apa Penggolongan Seperti Apa Penentuan Jenis Seperti Apa Penentuan Kari Seperti Apa Jadi Dengan Sistematika Tumbuhan Kita Bisa Lihat Kayak Gitu Nah Jadi Antara Sistematika Dan Taksonomi Itu Adalah Sistematika 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 Oke Jadi Ini Adalah Beberapa Cabang Unu Botani Yang Sangat Terkaitan Satu Yang Yang Berikut Nah Percobaan Percobaan Yang Dilakukan Dalam Cabang Cabang Botani Yang Banyak Sebut Tidak Mungkin Dapat Diulangi Dan Sebenarnya Kesimpulannya Dikutukkan Kalau Identitas Dan Nama Tumbuhan Objeknya Meragukan Oke Nah Kenapa Taksonomi Tumbuhan Ini Sangat Berperan Penting Dalam Cabang Cabang Unu yang Lain Baik Taksonomi Hewan Maupun Dengan Taksonomi Tumbuhan Sendiri Nah Karena Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Tugas Dari Taksonomi Adalah Kita Mengelompokan Mengidentifikasi Memberikan Kiri-kiri Nah Jika Dalam Sebuah Riset-riset Tertentu Atau Riset-riset Cabang Botania Lain Tanpa Melibatkan Taksonomi Kita Agak Sulit Memberikan Sebuah Kesimpulan Tentang Identitas Atau Objek Yang Diteliti Makanya Makanya Kita Perlu Ada Taksonomi Tumbuhan Untuk Melintuhkan Sebuah Objek Yang Kita Tentu Misalnya Dalam Tumbuhan Kita Melintuh Tentang Padi Ini Tentang Cerong Jenis Ini Atau Mungkin Tentang Tumbuhan Jenis Ini Jadi Dengan Taksonomi Itu Sangat Membantu Kita Untuk Memberikan Identitas Yang Pasti Untuk Menentukan Sebuah Objek Dari Risik Yang Kita Lakukan Atau Percobaan Percobaan Yang Kita Lakukan Nah Jadi Itu Fungsi Dari Atau Hubungan Taksonomi Dengan Ibu Yang Lain Nah Yang Berikut Kalau Misalnya Kita Tidak Melibatkan Matak Kuliah Taksonomi Maka Akan Ada Kesunjangan Seperti Ini Misalnya Gini Kekuran Pencermatan Dalam Penamaan Objek Perkebaan Akan Dilebabkan Milih Waktu Penelitian Merosot Atau Bahkan Tidak Ada Harganya Sama Sekali Oke Jadi Kedepan Kalau Misalnya Kalian Melirik Tentang Sebuah Maksud Hidup Atau Pengolongan Maksud Kalian Harus Benar-benar Mencermati Tentang Ilmu Taksonomi Oke Jadi Nanti Kalau Misalnya Kalian Mau Kuliah Jadi S2 Kalian Harus Lihat Mata Kuliah Yang Terkait Dengan Riset Kalian Makanya Kalau Lahan Di S2 Itu Kita Harus Tahu Dari Awal Riset Kita Seperti Apa Kedulian Kita Masuk Kuliah Jadi Itu Menentukan Kita Untuk Memprogram Mata Kuliah Kuliah Yang Kita Gunakan Nanti Dengan Adanya Taktonomi Kita Melihat Dulu Objek Objek Riset Kita Seperti Apa Nah Kalau Kita Tidak Melibat Taktonomi Otomatis Nanti Kedepan Akhirnya Akan Sedikit Diragukan Biasanya Populasinya Seperti Apa Terus Objek Penelitian Seperti Apa Tanpa Kalau Kita Tidak Melibat Yang Namanya Ilmu Taktonomi Oke Nah Ini Untuk Hubungan Taktonomi Dengan Ilmu Botani Yang Lain Jadi Kalian Mau Belajarkan Tentang Apapun Di Bagian Botani Baik Itu Tentang Identifitas Tentang Sistemat Tentang Tentang Pasifikasi Atau Tentang Siri-siri Maksudup Kalian Harus Benar-benar Mendalami Tentang Taktonomi Oke Yang Berikut Ini Yang Terakhir Slide Kita Adalah Tahap Perkembangan Dari Taktonomi Itu Sendiri Oke Jadi Kalau Tadi Kita Bahas Tentang Seperti Apa Definisinya Seperti Apa Terus Yang Terakhir Kita Bahas Tentang Tahap Perkembangan Dari Taktonomi Seperti Apa Oke Kita Naik Nah Ini Ada Beberapa Pendapat Tahapan Perkembangan Dari Taktonomi Sendiri Ini Ada Beberapa Pendapat Dari Para Ahli Menurut David Dan Haywit Tahun 1563 Ada Empat Tahap Perkembangan Taktonomi Oke Sebelum Saya lanjut Selainnya Ada Yang Tau Empat Tahap Perkembangan Taktonomi Ada Yang Bisa Bantu Oke Ini Siapa Yang Bilang Ada Sisilia Mungkin Tresen Atau Tadi Siapa Yang Aktif Microphone Oke Bela Vista Silahkan Bela Vista Iya Pak Ada Empat Hase Atau Empat Tahap Yaitu Eksplorasi Konsolisi Biosistematika Dan Encyclopedic Oke Nah Jadi Itu Empat Tahap Yang Menjadi Tahap Perkembangan Dari Taktonomi Oke Kita Coba Lihat Satu Terima Kasih Buat Rambu Belfast Oke Nah Yang Pertama Ada Fase Eksplorasi Terus Fase Konsolidasi Fase Biosistematik Terus Fase Ekslopedic Oke Jadi Ini Adalah Tahapan Atau Empat Tahapan Perkembangan Dari Ilmu Taksonomi Oke Kita Coba Lihat Satu Nah Oke Terus Sebelum Kita Lanjut Tadi Tentang Tahapan Perkembangannya Saya mau Sedikit Kasih Gambaran Dari Salah Satu Ilmu Ini Menurut Turin Tahun 1935 Membagi Tahap Ini Dengan Cara Yang Berbeda Lebih Menunjukkan Kesinambungan Antara Fase Ke Fase Yang Lain Nah Itu Dia Bagi Dua Fase Dari Empat Tahapan Yang Tadi Terus Melakukan Riset Lagi Dia Membagi Dari Empat Tahapan Itu Menjadi Yang Lebih Sederhana Nah Yang Pertama Ada Yang Namanya Taksonomi Alpha Yaitu Taksonomi Alpha Itu Ekuvalen Dengan Fase Eksplorasi Dan Konsolidasi Dan Taksonomi Omega Ekuvalen Dengan Fase Eksplorasi Nah Jadi Ada Keterkaitan Dari Fase Yang Tadi Menurut Turin Ada Keterkaitan Ada Kese Nambungan Sehingga Dia Memelukan Teori Yang Baru Nah Yang Berikut Taksonomi Alpha Lebih Kurang Sepenuhnya Tergantung Pada Ciri Murkologi Luar Oke Kami Jelaskan Tentang Taksonomi Alpha Lebih Ke Murkologi Luarnya Jadi Luar Dari Tumbuhan Itu Apa Bentuk Daun Akarnya Seperti Apa Batanya Seperti Apa Sedangkan Taksonomi Omega Menekankan Pada Ciri Taksonomi Yang Ada Jadi Dia Membagi Dua Bagian Ada Namanya Alfa Terus Ada Namanya Taksonomi Omega Menurut Dia Menjelaskan Pembagian Dari Perkembangan Dari Aksonomi Sendiri Ada Alpha Ada Omega Oke Nah Kita Akan Bahas Satu Satunya Oke Nah Yang Pertama Adalah Fase Explorasi Ada Yang Bisa Bantu Menjelaskan Fase Explorasi Fase Seperti Apa Ada Yang Bisa Mungkin Ada Yang Sudah Pernah Baca Ada Yang Bisa Bantu Atau Mungkin Yang Ada Bukunya Di Depan Langsung Buka Baca Baca Ada Bisa Bantu Oke Mungkin Beri 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 Bisa Bisa Asli Explorasi Yaitu Kegiatan Untuk Memperoleh Pengalaman Pengalaman Baru Oke Yang berikut Bisa Silahkan Kalau Pada Fase Ini Yang Lebih Ditekankan Adalah Identifikasi Yang Didasarkan Pada Herbarium Yang Jumlanya Terbatas Oke Terima 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 Jadi Fase Explorasi Disebut Sebagai Fase Jadi sesuai dengan salah satu tujuan taksonomi yaitu inventarisasi semua tumbuhan yang ada di muka bumi Pada fase ini yang lebih ditekankan adalah identifikasi yang didasarkan pada herbarium yang jumlahnya terbatas Acuan utama adalah morpologi dan distribusi tumbuhan tersebut Oke tadi Rambu Belka sudah menjelaskan tentang fase ini adalah fase di mana kita menentukan sebuah singkatan Dari taksonomi atau tingkatan dari tumbuhan itu sendiri dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di herbarium Misalnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat herbarium Mungkin di SMA dulu sudah ada yang pernah buat Nanti disini kita akan sedikit bahas tentang bagaimana cara membuat tumbuh herbarium Untuk membuat dokumentasi terhadap tumbuh-tumbuhan yang kita temukan Jadi kalau misalnya kalian riset tentang taksonomi harus ada bukti-bukti ilmiahnya Harus ada bukti-bukti taksonominya Nanti ada pertemuan yang kita bahas tentang bukti-bukti dari taksonomi Jadi fase ini kita akan menekankan adanya identifikasi berdasarkan herbarium Yang jumlahnya terbatas Jadi kecuan utamanya adalah kita akan melihat di herbarium itu orang dikumulintasikan apa Jadi kayak gitu kita akan melihat Oh restribusi morfologinya seperti apa Tumbuhan ini kita lebih digolongkan dengan apa Jadi dengan rincian dari Kiri-kiri dari tumbuhan yang kita awetkan Kayak gitu yang kita buat di dalam herbarium Nah jadi ini adalah fase eksplorasi Sebelum kita masuk ke fase pertembangan dari tumbuhan Sebelum kita riset Kalian harus survei dulu nih Explore dulu Nanti kalau misalnya kalian mau riset tentang riset apapun Harus ada yang namanya percobaan awal Riset awal Observasi awal itu di lapangan seperti apa Supaya untuk kalian tidak menghadapi yang namanya sebuah kegagalan dalam sebuah riset Jadi kita butuh Harus butuh yang namanya eksplorasi awal Jadi kita eksplor dulu Tumbuhannya seperti apa untuk melakukan riset Nah jadi itu tahap yang pertama Atau tahap pertemahan yang pertama Kita akan eksplor dengan melihat herbarium Atau tumbuh-tumbuhan atau jenis tumbuhan atau hewan yang diawetkan Jadi kita lihat acuan morfologinya seperti apa Untuk menentukan step selanjutnya Oke itu untuk fase eksplorasi Terus yang berikut ada yang namanya fase konsolidasi Oke ada yang bisa bantu Di tahap ini Apa yang kita lakukan Oke silahkan Rambu Esther Oke Terima kasih buat Rambu Esther Oke Oke ada lagi yang lain Sicilia Oh Sicilia recentus ini Tidak turun-turun dia Oke Terima kasih buat Rambu Esther Mungkin Rambu Esther Oke silahkan Oke yang tadi laki-laki belum ada Silahkan Gosennya laki-laki kok Laki-laki diam-diam nih Oke Silahkan lanjut Menurut fase konsolidasi merupakan tahapan dalam siklus hidup industri Dimana para pesaing dalam industri tersebut mulai melakukan kegabungan satu sama lain Oke Terima kasih buat Bu Yohanes Oke Nah kita coba lihat Tadi perwakilan sudah dari Dua mahasiswa Dari Rambu Esther Oke Nah setelah fase konservasi yang tadi Nah fase ini disebut juga fase sistematika Oke seperti yang dihilangkan oleh teman-teman Pada fase ini studi lapangan dilakukan secara intensif Dalam herbarium Sudah lengkap Sudah lebih lengkap Nah Banyak pembuhan yang dinyatakan sebagai jenis pada fase eksplorasi Ternyata merupakan varian dari jenis lain Dan banyak menemukan jenis-jenis baru Pada fase ini flora dan Flora dan dasar-dasar monografi mulai diterbitkan Oke Jadi kalau tadi fase eksplorasi Kita masuk di fase yang namanya konsolidasi Nah di fase ini mungkin Di fase pertama tadi kita sudah menemukan nih Oh ternyata banyak tumbuhan Kayak gitu Sesuai dengan herbarium yang kita temukan Kayak gitu Nah jadi banyak tumbuhan Oh jenis-jenis Ternyata waktu kita masuk di fase konsolidasi Ternyata masih ada beberapa jenis tumbuhan yang memang Oh ini ternyata sama jenisnya dengan tumbuhan yang lain Kayak gitu Waktu kita membandingkan hasil yang kita temukan pada masa eksplorasi Jadi makanya nanti waktu kalian riset itu Kenapa perlu adanya namanya perkembangan-perkembangan seperti ini untuk Atau percobaan-percobaan awal Supaya kalian bisa mengurangi yang namanya kegagalan di saat penelitian Kayak gitu Jadi kalian harus ada dulu Harus ke awal dulu Nah jadi di fase ini adalah Penentuan varian-varian dari jenis-jenis tumbuhan Itu kita bisa melihat nih Oh flora ini sudah ada enggak Atau tumbuhan ini sudah pernah ada enggak Nah setelah kita sudah mengurangi Misalnya kalau sudah ada tumbuhan yang tidak pernah ketemukan Dalam fase perkembangan kaksonomi Atau penamaan dari klasifikasi kaksonomi Kita hilangkan Kayak gitu Oh ternyata jenis ini sama dengan jenis yang satunya Atau mungkin cendana ini Cendana merah Oh ternyata di herbarium yang ini Ini sama jenisnya Nah jadi setelah di fase konsolidasi Kita akan lihat yang namanya penerbitan dari monografi Monografi itu adalah sesuatu Keterkaitan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain Atau jenisnya Baik secara maksologi maupun secara anatomi Nah gitu Nah jadi itu namanya penerbitan karakter monografi Nanti mungkin kalau kalian lebih spesifik belajar tentang taksonomi akan tahu dasar-dasar dari monografi Nah ini nanti ada satu topik kita bahas juga tentang monografi Nah jadi dari taksonomi itu sendiri kita akan menentukan nih Waktu dasar-dasar monografi yang kita harus lihat Misalnya contohnya Ciri tumbuhan ini kita golongkan dimana Nah jadi di tahap konsolidasi inilah kita akan menentukan Topik yang atau jenis tumbuhan yang kita mau tentukan Atau tingkatan takson yang kita mau tentukan Ini di fase konsolidasi Yang berikut ada yang namanya fase Biosistematika Oke mungkin ada yang bisa bantu Oke rambu adres silahkan Baik Pak Fase ini disebut juga fase eksperimental Pengetahuan terhadap tumbuhan bukan hanya pada distribusi geografi Tetapi juga informasi pada tingkat yang lebih luas Misalnya jumlah dan morfologi kromosom Oke Pada fase ini Kegiatan yang menonjol adalah Analisis sistem kawin silang Pola variasi dan penelitian Yang menyangkut aspek-aspek Taksonomi di bidang kimia Taksonomi Kuantitatif Sitologi Anatomi Embriologi Dan Palinologi Oke Terima kasih buat rambu adres Mungkin ada yang lain lagi Tadi ada yang resep Rambu Kita lihat tadi diubai Oke Ada lagi Oke Kalau tidak ada kita next Oke Saya akan jelaskan di fase ini Nah Ini adalah fase yang namanya Istilahnya adalah fase geostematika Fase ini disebut juga sebagai fase eksperimental Oke tadi sudah dibacakan oleh Di fase ini adalah Pengetahuan terhadap Tungguhan bukan hanya pada Distribusi gabrapik Tetapi juga informasi pada Tingkat yang lebih luar Misalnya jumlah Dan berkulabipromosom Pada fase ini Kegiatan yang menonjol adalah Analisis sistem kawin silang Pola variasi dan penelitian Yang menyakut aspek-aspek Taksonomi di bidang kimia Kemotoxonomi Taksonomi kuantitatif Atau numerik taksonomi Psikologi Anatomi Dan embriologi Oke Jadi ada yang namanya fase Di dalam perkembangan taksonomi Fase Biosistematika Untuk di riset yang ini Ini cukup Dalam peningkatan Sikapan Kalau tadi Di masa eksplorasi Kalau misalnya kalian cuma riset Tentang eksplorasi Kalian hanya menemputan Kalau sumber yang ini Nah ini Kalau untuk di fase yang Kedua Kalian sudah membandingkan Riset-riset yang pertama Dan yang kedua ini Masuk gak Untuk menentukan Promotografi nya Dari Tumbuhan yang kita Riset Nah Terus ada yang namanya Fase Biosistematika Nah Fase ini jauh lebih umut lagi Di sini kita sudah melihat Perkembangan dari analisis Kewin silang Misalnya tanaman ini Kalau kita silangkan dengan tanaman ini Munculnya apa Atau mungkin Tumbuhan ini Kita silangkan dengan tanaman ini Jadi munculnya Jadi tanaman yang apa Jadi nanti ini lebih ke arah Penerapan Untuk kalau kita misalnya Dipasih Perkembangan Biosistematika Nah gitu Kalau misalnya Kalian Meriset tentang Penerapan Biosistematika Kalian harus lihat dulu nih Aspek-aspek Taksinomi nya Di sini kalian bisa lihat Kadar Senyawanya Itu kalian bisa lihat Untuk Sistem sitologi Anatomi Dan tumbuhan Itu jauh lebih Variasi Di sini Kalau misalnya kalian Masuk di tahap Biosistematika Nanti kalau kalian riset Punya dana yang banyak Boleh kalian ambil Paste riset Seperti ini Dan ini cukup Membanyak Maksudnya Banyak Kemakan Modal Kalau kalian Sampai lihat Di Tingkat Promosomnya Jadi kalau misalnya Ada masak dia Yang parah Tentang Promosom Jadi kalian bisa Bisa Cukup Kalau misalnya Liti tentang Biosistematika Untuk dipasai Tahapan perkembangan Dari Saksonomi Yaitu Tahap Biosistematika Jadi kalau misalnya Kalian riset Tahapannya Seperti apa Kalian harus Bisa tahu Tentang ini Nah Jadi Itu untuk Fase Biosistematika Kita next Fase yang terakhir Adalah Fase Encyclopedic Ada yang bisa Bantu Fase ini Tahapan Perkembangannya Seperti apa Oke Saya mau kasih Kesempatan Italia Silahkan Adi Fase Encyclopedic Merupakan Koordinasi Dari Kehubungan 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 Secara Filomenetis Oke Terima kasih Untuk Rambu Italia Oke Yang lain Tadi sudah pernah Diberikan kesempatan Minta maaf Buat Rambu Esther Nanti di lain Kesempatan Dapat bagian Oke Jadi Kasih yang Belum pernah Sama sekali Dulu Oke Nah Jadi di fase ini Adalah Fase ini Merupakan Koordinasi Dari ketiga Fase sebelumnya Semua Data rinci Taksonomi yang ada Dianalisis Dan disintesis Untuk membuat Satu atau lebih Sistem Fasifikasi Yang mencerminkan Hubungan Perbatan Secara Filogenetik Oke Jadi Ini sudah Masuk di Sistem gen Oke Jadi Dari fase ini Kalau misalnya Tingkatan Perkembangan Taksonominya Ini sudah Masuk di Ciri Taksonominya Atau ciri Kadang untuk Melihat Sistem genetiknya Keterkaitan Antar genetik ini Masuk Genetik ini Kayak gitu Oke Nah Pernah Pertunuh Mister sempat Masuk Dalam Waktu riset Tentang Tanaman Bunga Kamboja Teman saya itu Riset tentang itu Dia Hubungan Kekerebatan Antara Jenis-jenis Kamboja Yang ada Di Bali Dia teliti Saya sempat Supri Sama-sama Dengan dia Nah Jadi itu Sampai kita bahas Tentang Keterkaitan Filogenetiknya Sampai dia bahas Juga tentang Adat-istiadat Seperti apa Yang diman Aku Lampu Bali Jadi di fase ini Adalah Penggabungan Semua Fase-fase Sebelumnya Jadi di fase ini Kita akan Koordinasi Semua fase yang pertama Untuk menentukan Sistem Keterabatan Ataupun Sistem Peningkatan Fasifikasi Dari Keumbuhan itu sendiri Nah Jadi di perkembangan Ini semua Kita bisa Lihat Mana yang Paling betul Ini Kita sudah bahas Ditingkat Filogenetiknya Jadi Ditingkat Genetiknya Seperti apa Untuk proses Penentuan nama Dan Jenisnya Seperti apa Jadi kita Sudah masuk Di Masjid ini Oke Jadi ini Untuk Tahap Perkembangan Dari Taksonomi Jadi ini adalah Slide yang terakhir Buat Kita Jadi waktunya Hampir Dua jam Target Online Lebih Dua jam Untuk Persekolahan Kita Oke Sebelum kita Selesai Ini adalah Tahap Q&A Ada yang mungkin Yang mau bertanya Dari Kelas kita Yang pertama Definisi Terus Tentang Tujuan Terus Tentang Tugas Terus Tentang Perkembangan Dengan Film Buatan yang lain Terus Tentang Perkembangan Dari Taksonomi Mungkin Ada yang Ditanyakan Boleh Angkat tangan Dari Saya Oke Ini Dari Efi Silahkan Efi Baik Terima kasih Pada Bagian Tugas Dari Taksonomi Terdapat Ekstensifikasi Dimana Ekstensifikasi Itu Perluasan Area Kemudian Taksonomi Dapat Memilih Jenis Tumbuhan Yang dapat Digunakan Sebagai Indikator Tanah Yang menjadi Pertanyaan Saya Bagaimana Caranya Taksonomi Tersebut Dapat Memilih Tanah Jenis Tumbuhan Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Indikator Tanah Demikian Terima kasih Oke Terima kasih Buat Mersi Oke Mungkin Ada Teman Yang lain Bisa Menjawab Ada 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 Bisa Menjawab Di Slide Bisa ulang Pertanyaannya Isi Oke Tadi Esi Saya Jelaskan Ulang Tadi Saya Coba Review Ulang Untuk Pertanyaan Dari Esi Jadi Hubungannya Dengan Adi Tugas Dan Tanggungjawab Taksunomi Saya Bawa Luka Kembali Oke Di Tahap Ini Ada Yang Namanya Tahap Extensifikasi Atau Perluasan ERA Nah Inti Pertanyaan Dari Rambut Siapa? Rambut Asia Iya Pak Oke Intinya Adalah Bagaimana Taksunomi Bisa Menentukan Untuk Indikator Dari Tanah Itu Sendiri Perluasannya Seperti Apa Tidak Kayak Gitu Ada Mungkin Benar Lampu Isikan Maksudnya Seperti Itu Iya Benar Pak Oke Mungkin Ada Teman Yang lain Bisa Bantu Ada Oke Kalau Tidak Ada Saya Saya Akan Memberikan Gambarannya Sedikit Buat Rambut Esi Dan Teman-teman Yang lain Oke Jadi Disini Ada Tugas Taksonomi Kita Sebagai Seorang Ani Taksonomi Di Tugas Yang Ketiga Ada Yang Namanya Extensifikasi Dimana Adalah Perluasan Area Taksonomi Dapat Memilih Jenis Tumbuhan Yang Dapat Digunakan Sebagai Indikator Tanah Oke Nah Kalau Misalnya Ada Satu Areal Nih Satu Area Kenapa Peranan Dari Kita Sebagai Ilmu Taksonomi Ini Sangat Menentukan Terhadap Sebuah Indikator Tanah Atau Perkembangan Dari Tumbuhan Itu Sendiri Jadi Di Suatu Area Misalnya Tumbuhan Ini Tidak Cocok Untuk Tenaman Ini Jadi Kita Bisa Sumpai Di Tugas Kita Sebagai Taksonomi Untuk Melihat Apakah Area Ini Cocok Dengan Tumbuhan Yang Ini Atau Tidak Untuk Melihat Indikator Dari Kesuburan Tanah Misalnya Ada Tanaman Contohnya Ada Tanaman Di Bali Ada Tempat Riset Sama Guru Taks Dengan Dosen Taksonomi Waktu S2 Tentang Penentuan Jenis Tanaman Dalam Suatu Taman Taman Kota Denpasar Waktu Jadi Kalau Misalnya Kita Panam Satu Tanaman Ini Di Tanah Itu Dia Bisa Hidup Dengan Baik Oh Berarti Kita Golongkan Tanah Ini Adalah Tanah Yang Bagus Untuk Jenis Tanaman Ini Itu Yang Menjadi Bagian Kita Sebagai Seorang Taksonomi Melihat Perluasan Dari Sebuah Areal Taman Atau Areal Hutan Atau Areal Tanah Untuk Melihat Indikator Tanah Ini Indikatornya Subur Atau Tidak Nah Itu Bagian Kita Sebagai Bagian Taksonomi Sebagai Etensifikasi Untuk Melihat Tanah Ini Subur Atau Tidak Dengan Jenis Tumbuhan Yang Tumbuh Di Sana Untuk Perluasan Sebuah Area Hutan Atau Area Taman Apa Apa Nah Itu Yang Menjadi Tugas Dari Sebagai Etensifikasi Oke Begitu Evi Bisa Bisa Dipahami Bisa Oke Oke Mungkin Ada yang lain Selain Evi Ada Atau Yang lain Sudah Paham Untuk Sudah Punya Gambaran Tentang Definisi Dan Arwah Lingkup Saksonomi Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Oke Mungkin Rilin Ada Oke Kalau Tidak Ada Berarti Semua Sudah Paham Ya Untuk Pertemuan Kita Hari Bisa Dengerti Semua Bisa Berikan Reaksi Bisa Pak Oke Kita Next Nah Ini Untuk Tahap Q&A Kita Pernyata Jawab Yang Terima Jawab Oke Untuk Minggu depan Kita akan Bahas Tentang Tata nama Tumbuhan Silahkan Mungkin Kalian juga searching Model tata nama tumbuhan Nanti kita juga diskusi sama-sama Oke, jadi Silahkan kita persiapkan diri Untuk kelas minggu depan Tentang tata nama tumbuhan Oke Untuk Kuliah kita hari ini Sampai disini untuk Topik yang pertama Tentang Pendahuluan atau Arti dari taksonomi Terus ruang hidup dari Definisi ruang lingkup Dan ruang lingkup dari taksonomi Oke Sebelum kita berpisah Untuk kita hari ini Saya akan Aksen dulu Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit Oke Sebelum saya aksen Kita boleh Bending dikit Saya harus buka dulu Portal e-campusnya Untuk kita bisa aksen sama-sama Oke Oke Bisa bersabarnya ini agak Dikit Oke Bisa bersabarnya ini agak dikit Bisa bersabarnya ini agak dikit Bisa bersabarnya ini agak dikit Oke Ini mas alat Jaringan kayaknya di sumber ya Oke Ini mungkin portalnya ada gangguan ya Jadi Sebabarnya ini agak dikit Oke Kita akan aksen dulu Oke Kelihatan ya Shardscreen-nya saya kelihatan Kelihatan Oke Kita aksen dulu ini Oke Soalnya minggu lalu Agak lupanya Oke Ini jaringan agak Dikit terlambat Oke Untuk tema hari ini Definisi Dikit terlambat Dikit terlambat Dikit terlambat Kepungan Oke Hai Oke nanti saat saya panggil nama silahkan bisa resen atau bisa hadir Pak gitu ya bisa itu bisa lihat langsung di layar ya Oke Rambu Sicilia hadir Pak Oke terus Ningsi Ningsi Panji Maji Ningsi hadir ada chat di grup pada saat Oh ya tadi ya oke bisa tidak dapat oke sakit biaya Oke mungkin nanti teman-teman yang chat di grup bisa ingat ya terus ada Febriani Febriani hadir Febriani Oke tadi ada nama Febri atau langsung keluar dia oke terus yang berikut Yulanda Yulanda Rambu Jera adik Oke terus Yohanes hadir Pak Oke terus Exim NST Kondak Exim Exim hadir Oke Santri Mai Munggul Santri kok banyak tidak ada nih Lusia Lusia Bitu Meja ada Oke Epifania Jenika Putri Epifania Jenika Putri ada Terus Asri Ance Kalitamburu Asri hadir Pak ada Pak Oke Finri Fidri Fivin Andika Adinda Ada bergabung dengan Pak Oke adil ya bergabung dengan siapa Tersia ulang Pak Oke Terima kasih buat informasinya Ance Tamuina Ada masalah jaringan Pak Oke masalah jaringan ya Oke 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 nanti saya terus kembali Merlinda takkan janji Hadir Pak Oke terus Adisti Hadir Pak Oke terus Jesta Hadir Pak Oke Mia Francisca Hadir Pak Oke terus Melsina Mari Ance Ada masalah jaringan Oke Ini masalah jaringan ya Oke Oke Jiden Jiden hadir Bernadette Bernadette hadir Hadir Pak Hadir Pak Ini lambat ini nanti bisa Alfa sendiri disini kalau lambat ini Oke Desri Rambu Hadir Pak Oke Terus Herninda Herninda Ada Indah Ada Ada masalah jaringan FD Grupa Oke Elsyani Rambu Hau Hadir Pak Oke Anisha Hadir Pak Iin Julita Hamba Banju Masalah jaringan Pak Oke Jaringan semuanya Oke Terus ada Tresya Hadir Pak Oke Kurnianti Hadir Pak Oke Fresniati Hadir Pak Terus Terus Mingsi Hadir Pak Oke Roslinda Terus Emilia 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 Oke Terus Bella Fista Hadir Pak Oke Terus Ricardo Hadir Pak Oke Adir Pak Adir Pak Oke Terus ada Angelina 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 Oke Terus ada Resi Resi Hadir Asli Yanti Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak Terus Permus Yengjang Permus Ada Permus Ada Permus Oke Rifanka Hadir Pak Oke Terus Marit Hadir Pak Oke Rifat 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 Hadir Pak Yorsi Hadir Pak Oke Terus Eki Umbu Kana Eki Umbu Kana Oke Febriani Rambu Mewa Gabri Hadir Gabriel 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 Hadir Oke Shirlia 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 Besalah jaringan tadi Pak Oke Besalah jaringan Oke Italia 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 Hadir Hadir Pak Oke Ye Ki Yalfon Hadir Pak Ada bergabung dengan Bernadette Pak Oke Terima kasih buat informasinya Yeremias Hadir Pak Oke Ratna Sari Hadir Pak Oke Brustin Anak mana Brustin Ada bermasalah dengan jaringan Pak Oke jaringan Oke Asmina Jaringan Pak Oke Siapa tadi Asmina atau Brustin tadi Brustin Pak Brustin hadir Pak Oke Asmina Masalah dengan jaringan juga Pak Oke Oke Terus Alfifin Hadir Pak Ayu Asari Hadir Pak Oke Sisi 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 Oke Esi Hadir Pak Noci Noce Hadir Pak Oke Agustina Rambu Erlin Agustina Oke Ranian Rambu Roku Hadir Pak Oke Yulensi Tangguhana Hadir Pak Oke Terus yang terakhir Santi Findi Anahal Santi Adir Jaringan bermasalah juga Pak Oke Jaringan bermasalah Oke Ada yang saya belum sebutkan namanya Berarti sudah semua ya Sudah Pak Oke Kita ada di 67 67 Mahasiswa Oke Kita simpan dulu untuk kelas kita hari ini Oke Oke Kita stop share Oke itu Terima kasih buat teman-teman yang sudah Oke ini 67 Jadi setengah bagian Ada 37 mahasiswa aja yang hadir Oke Terlebih setengah bagian Oke Dan ada beberapa yang sudah Bergabung dengan teman-teman Karena masalah jaringan Mungkin Karena masalah jaringan ya mungkin Dari teman-teman Jadi Sudah sempat bergabung Atau mungkin keluar-luar Masuk dalam kegiatan Masuk dalam kegiatan ini Oke Yang terakhir Sebelum kita Tutup Ini sudah Hampir setengah lima Sebelum kita tutup Untuk kelas kita Nah Di kelas kita ini Belum ada Ketua kelas Jadi Saya mau Kita tentukan nih Ketua kelas Untuk memudahkan Koordinasi Antara dosen dan Mahasiswa Di khusus mata kuliah Taksonomi Kayak gitu Oke Jadi Saya sempat Diskusi dengan beberapa teman Kakak-kakak kalian Mekanismenya Seperti apa nih Kalau untuk Menentukan kelas Kayak gitu Nah Jadi Ada yang bilang secara aklamasi Ada yang bilang quoting Kayak gitu Oke Nah Untuk kelas Kita di taksonomi Ada yang bersedia menjadi ketua kelas Supaya memampukan saya Untuk bisa berkoordinasi Dengan teman-teman Ada Ada yang bersedia Saya Pak Saya Pak Saya Pak Saya Pak Oke ini banyak yang mau nih Oke oke Mau Saya tentukan secara aklamasi atau voting Voting Oke Oke ini Oke Saya tulis dulu nih Kita Saya tulis dulu Biar voting aja Oke Yang mau jadi calon tadi Boleh angkat tangan Resen Oke Cecilia ya Satu Cecilia 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 Oke Siapa lagi Siapa lagi Abis Bernadette Elci Elciana Bukan Bernadette Pak Yeky Alpon Yang Elciani 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 Oh bukan Bernadette ya Ya Yeky Alpon Yang saya bergabung dengan Bernadette tadi Pak Oke Siapa namanya Eky Yeky Alpon dengan jawab Jeki ya Jeki ya Yeky Oke Yeky gitu ya Oke Empat Elci tadi sudah Elciani Sudah Terus Ririn ya Beradih nih Ririn Alfifin Alfifin Terus ada Siapa nih Brostin ya Brostin Terus ada Tadi Evi Sudayat Tujuh Evi Oke Nah Oke Yang tujuh orang ini Sudah ada Yang memegang tanggung jawab Sebagai ketua kalas Di matahari lain Ada Ada Pak Oke Kalau yang ada silahkan Sebut namanya Ririn ya Ririn ya Ririn udah punya tanggung jawab Di matahari lain ya Benar Ririn Rikardo Pak Ya Pak Oke Ririn berarti Saya hapus ya Biar jangan terlalu beban ya Oke Terus Rikardo Juga ada tanggung jawab di tempat lain Oke Oke Jadi Saya corot Ririn ya Berarti Sisilia Yeki Elfiana Alfifin Rostin Sama Esia Yang Tidak ada tanggung jawab di Pasain Benar? Iya Pak Oke Benar Rikardo ada Sudah pegang tanggung jawab di matahari lain kan ya Rikardo? Tidak ada Pak Tidak ada Pak Tidak ada berarti ya Oke Ini ada Rikardo di atas Risen Oke Berarti Eh Ah Ada Bernadette Pak Oh di Bernadette ya Oke ini ada Risen soalnya Oke Minta maaf Oke Sebutan yang ada satu Ada Sisilia Sisilia Terus ada Brostin Brostin Terus Empat Ada Eh ada Tiga ada Elsiani Elsiani Terus ada Alfifin Alfifin Terus ada Ada Yeki Yeki Terus ada Teki Oke Eh Sabar nih Asyik Oke Ini saya ada Pulling seharusnya Ada Pulling tapi tidak mungkin Ini Nah Self-hoping menggunakan breakout room Ada tujuh breakout room ya Nanti silahkan kalian masuk Di Room masing-masing yang saya tentukan ya Jadi ini ada Kurang lebih ada Ada tujuh room Kita buat tujuh room ya Oke 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 Sabar ya Ada Cecilia 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 Ada Ralphifin Alfin 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 Terus ada Yeeki Yeaki semester Terus ada Eci Satu.. dua.. tiga.. empat.. Oke, ada Eci ya. Eci. Oke. Nah, disini saya buat ada kurang lebih 7 room. Silahkan yang pilih, misalnya contohnya nih. Bisa kalau misalnya pilih Cecilia, silahkan masuk di roomnya Cecilia ya. Pilih Eci, silahkan pilih masuk di roomnya Eci. Oke. Oke, kelihatan? Sudah ada notifikasi breakout roomnya? Sudah, Pak. Oke. Silahkan masuk di room masing-masing yang ada namanya. Untuk kita bisa voting siapa yang jadi ketua kalas buat kita. Sebenarnya ada sistem tooling sih, tapi karena tidak itu, jadi saya langsung tentukan dengan breakout room. Oke, silahkan yang belum masuk ke breakout room, silahkan untuk pilih. Untuk saya tentukan siapa yang kita pilih jadi ketua kalas. Termasuk yang... Yang nama yang dipilih kayak brustin boleh masuk langsung di ruangannya brustin. Oke. Kan bisa pilih disini sendiri. Harus pilih. Jangan masa brustin jadi calon, pilih orang lain. Kan susah, Mas. Maaf, Pak, ada kurang satu room. Oke, siapa yang kurang? Esi. Oke. Oh, iya. Sorry. Oke. Sabar, saya tambah satu room lagi ya. Oke. Sabar, saya harus tambah satu room lagi. Gimana cara saya harus tambah satu room lagi? Oke. Oke. Saya bubar ulang ya. Ulang ya. Ini ada kesalahan teknis. Ternyata ada... Kurang satu room. Saya boleh bubarkan dulu roomnya. Oke. Sabar, ini tidak bisa pilih lain. Oke. Esi. Esi. Oke. Yang pilih esi silahkan bisa komen di room chat. Supaya jangan makan waktu banyak kita. Silahkan komen di room chat. Nanti saya lihat di room chat. Yang pilih esi. Oke. Jadi yang tidak ada respon. Yang tidak masuk ke breakout room. Terus yang tidak komen. Itu berarti dia independen. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah. Saya tulis dulu sini ya. Oke. Yang sudah masuk ke room chat. Ada... Cecilia. Itu... Terus ada... Terus ada... Terus... 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 dua juga oke untuk rerun ternyata ada yang belum cek nih oke yang diruncet hanya yang pilih FG eh yang pilih AC oke boleh AC oke kita lihat dulu nih oke AC oke AC lapan oke oke terus ini ada tambahan nih ada yang pilih ciki tambah satu sama dengan tiga terus-trustin tambah satu sama dengan enam terisi cikilia terus ada cikilia tambah satu sama dengan tiga oke ada yang pilih lagi tambah satu empat oke brustin eh tujuh oke ini eh satu dua tiga empat lima dua ya enam enam tujuh oke waktunya pulang ada yang sikatku dua tiga empat lima enam enam tujuh Oke PC 7 Oke Terus ada Brustin 1 Brustin Ini 1 Oke Ini ada Oke Saya bubarkan dulu Oke Oke Jadi Kita bubarkan Kita bubarkan Kita bubarkan Kita bubarkan Kita bubarkan Oke Kita bubar Oke Bisa dengar Suara saya Bisa Oke Jadi Sudah ada Dua penang-pemenang Dengan Koin yang sama Jadi untuk Cecilia itu Dapat Koin 3 Brustin 7 Elfiane 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 Alcifin 2 Yechi 4 Echi 2 Dan Echi 7 Oke Jadi yang sama Untuk Suaranya Ada Brustin Dan Echi Oke Kita Antara tangan Brustin Dan Echi Oke Brustin Dan Echi Brustin Dan Echi Oke Untuk Yang ini Karena sama Suara Jadi Mungkin Dari Dua ini Saya Akan Menentukan Secara Aklamasi Oke Karena ada Beberapa Yang tidak Pilih Itu Independen Oke Terus Oke Ini Oke Ini ada Lagi Yang Masuk Suara Yang lain Ini Lambat Jaringan Mungkin Coba Saya Ulang Hitung Ulang Punya Isi Ini Karena Di Room Chat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Jadi Karirihara ini Maksudnya Asia Anissa Oke Oke Ada beberapa Tambahan Karena saya Tidak Lihat Suara Terbanyak Ternyata Jatuh Di Efi Jadi Untuk Kelas Kita Karena Banyak Yang Pilih Efi Jadi Untuk Kelas Ini Yang Jadi Ketua Kelas Kita Adalah Efi Efi Siap Untuk Jadi Ketua Kelas Kita Siap Pak Oke Minta maaf Buat Brostin Bisa Dengar Suara Saya Brostin Iya Pak Tidak Oke Jadi Mungkin Di Kelas Lain Oke Jadi Jadi Yang Suara Terbanyak Ternyata Ada di Efi Karena ada yang Tambahan Tadi Oke Jadi Untuk Plastaxonomi Yang menjadi Ketua Kelas Kita Adalah Efi Jadi Nanti Kedepan Koordinasi Menyangkut Laka Tulia Ini Baik Ketua Dan Lain Sebagainya Informasi Yang lain Juga Nanti Teman Teman Bisa Koordinasi Langsung Sama Efi Oke Nah Terus Untuk Efi Sendiri Bebas Chat Saya Kalau Misalnya Ada hal Urgen Yang Mau Dikomunikasikan Menyangkut Plastaxonomi Bisa Langsung Chat Saya Atau Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Bisa Langsung Chat Saya Bisa Oke Nanti Bisa Jafri Saya Untuk Efi Biar Langsung Simpan Nomornya Biar Suatu Waktu Kalau Efi Mau Kontak Tidak Harus Kenalkan Nama Lagi Boleh Langsung Supaya Saya Langsung Chat Nomornya Untuk Yang Lain Boleh Nanti Jafri Kalau Misalnya Ada Hal Urgen Yang Memang Secara Pribadi Kalian Nama Saya Bisa Langsung Chat Kalau Untuk Efi Nanti Setelah Ini Bisa Jafri Saya Supaya Saya Bisa Timpan Nama Kontak Efi Oke Bisa Efi Bisa Pak Oke Oke Itu Yang Terakhir Untuk Kenan Bu Untuk Kelas Ini Sudah Lewat Hapus Tengah Jam Kita Akan Tutup Untuk Kelas Kita Hari Ini Terima Tati Buat Tensi Kalian Untuk Kelas Salam Buat Teman Teman Yang Tidak Sempat Hadir Untuk Kelas Kita Hari Ini Oke Untuk Menutup Kelas Kita Saya Minta Efi Untuk Berdoa Buat Kita Oke Baik Baik Pak Dosen Dan Teman Teman Sebelum Kita Mengakhiri Perkuliahan Kita Pada Sore Hari Ini Mari Kita Menghadap Tuhan Di Dalam Doa Kita Berdoa Segala Puji Syukur Ya Bapak Kami Panjatkan Kehadapan Hadirat Karena Begitu Besar Cinta Dan Kasih Yang Mas Kau Berikan Kepada Kami Hingga Pada Saat Ini Terima Kasih Juga Tuhan Karena Kau Telah Memberkati Kami Dari Awal Perkuliahan Hingga Pada Akhirnya Ya Tuhan Hanya Ini Doa Permohonan Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Berdoa Kepada Bapak Di Sorga Amin Oke Terima Kasih Buat Eci Oke Sebelum Kita Lanjut Saya Serim Soalnya Harus Serim Busi Oke Demikian Untuk Kelas Kita Hari Selanjutnya Kita Akan Tutup Dan Sampai Jumpa Di Kelas Taksun Lumi Pada Pertemuan Minggu Depan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pertemuan Pertemuan Isi Pertemuan Pertemuan Kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton